Intro Video CCTV penganiayaan lelaki di sebuah minimarket viral di media sosial Dalam unggahan video di Instagram at Andreli underscore 48 disebutkan bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi di sebuah minimarket di alun-alun kota Mojokerto pada selasa 20 September 2022 lalu Disebutkan bahwa korban mengalami luka parah di bagian kepala setelah dihantam balok kayu berkali-kali Berdasarkan keterangan video disebutkan bahwa terduga pelaku tiba-tiba menghampiri korban yang tengah duduk di teras Indomaret Riot tersebut langsung memukuli korban dengan membabi buta menggunakan balok kayu yang sudah dibawanya Akibat pemukulan itu korban mengalami luka parah di kepala namun disebutkan korban sama sekali tidak melawan saat dianiaya Setelah menganiaya dikatakan bahwa terduga pelaku tertawa terbahak-bahak di halaman parkir Indomaret sambil melontarkan kata-kata tudingan perselingkuhan Kasat reskrim Polres Mojokerto AKP Rizky Santoso membenarkan kejadian tersebut Rizky menjelaskan penganiayaan ini dipicu dugaan perselingkuhan Menurutnya HMR diduga berselingkuh dengan istri pelaku berinisial HE berusia 30 tahun warga desa Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih